Adegan pertama, tersangka Jumalang melihat korban Mariani. Dalam rekonstruksi yang digelar di halaman Mapul Restabos Makassar, di Jalan Jenderal Ahmad Iyani Makassar, tersangka Jumalang memperagakan 21 adegan. Mulai dari adegan korban Mariani Dentaco, masuk ke lahan yang menjadi sengketa, dan bertemu dengan saksi Deng Niba, yang berujung cekcok dan berakhir dengan perkelahian. Pada adegan ke-6, tersangka Jumalang datang dan berusaha melerai perkelahian keduanya. Di adegan ke-9, tersangka Jumalang melakukan perlawanan dengan memegang parang yang diayungkan ke korban Mariani. Di adegan ke-9 dan ke-10, tersangka mencabut badik dan menikam korban. Pada adegan ke-12, saksi Rian datang dan berusaha membantu korban Mariani dengan menendang tersangka Jumalang. Namun dibalas dengan tikaman ke arah tubuh saksi Rian. Mendapat tikaman, saksi Rian kemudian berlari untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, kasat reskrim Polrestabes Makassar menyatakan bahwa rekonstruksi ini guna melengkapi berkas perkara kasus penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Rekonstruksi ini untuk mencocokkan keterangan saksi dan tersangka dengan kondisi real. Adapun pertimbangan, rekonstruksi tidak digelar di tempat kejadian perkara. Namun di Mapolrestabes Makassar, lantaran pertimbangan keamanan. Mengingat dalam peristiwa tersebut, memiliki efek yang ditimbulkan di mana rumah pelaku dibakar. Kita rekonstruksi dalam rangka untuk melengkapi kelengkapan berkas perkara terkait kasus penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban di Ketamatan Tamalandria, eh Tamalandria, wilayah Jara Berombong, yang mana kita lihat waktu kejadian disertai juga dengan pengerusakan dan pembakaran dari rumah di pusi tersangka. Sehingga dalam hari ini kita melakukan rekonstruksi untuk melengkapi kelengkapan berkas yang mana saat ini sudah di dalam tahap satu di JEPI. Sebelumnya, sengketa lahan warisan yang berbuntut penikaman dan pembakaran rumah tersangka terjadi di Kampung Timbuseng, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamala, Temakasar pada selasa 26 Maret lalu. Akibat penikaman ini, Mariana tewas. Usai menikam, tersangka Jumalang yang diketahui masih kerabat dengan korban sempat melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diringkus pihak kepolisian. Ilham Jepi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!